Intro FIFA Mejde Maret 2023 Timnas Indonesia lawan peringkat 80 dunia Direktur Teknik PSC Sindra Sofri Mengaku sedang menjalin komunikasi dengan negara selevel Kurasau Dalam laga uji coba Timnas Indonesia pada FIFA Mejde Maret 2023 Indra Sofri mengatakan Timnas Indonesia bakal menjalani dua pertandingan Pada periode kalender internasional pada 20 hingga 28 Maret Namun lawannya yakni peringkat 80 FIFA Sabar konsentrasi pengurus sekarang atau yang akan datang Atau konsentrasi saya semua FIFA Mejde harus dijalani karena semua itu Wadah Timnas melakukan uji coba tingkatkan levelnya Ucap Indra Sofri Tentu level-level lawan kita pikirkan juga Ada lawan yang mungkin kita memang kita bisa ambil poin Dan juga lawan yang memang untuk tingkatkan kualitas Ucap Indra Sofri di Kemenpora Senin 30 Januari 2023 Soal calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Mejde 2023 Indra membeberkan sesuai dengan keinginan Yang pasti uji coba kali ini akan dimanfaatkan sebagai sarana menyatukan pemain naturalisasi yang baru Kami merancang karena kemarin di AFF prestasi sedikit turun Kami berharap FIFA Mejde itu ada tambahan 3 pemain Saini Patinama, Sandi Wallace, dan Jordi Ahmad Ucap Indra Sofri Untuk lawannya kita tak ingin jauh berbeda dari tim-tim yang sekelas Kurasaw Kami akan memanfaatkan 2 match Kita berusaha mainnya di Indonesia di dalam negeri Di samping kita ingin berikan hiburan Untuk masyarakat pecinta Timnas Indonesia Ucap Indra Sofri Kurasaw merupakan tim penghuni peringkat ke-86 FIFA Dengan kata lain PSSI memburu lawan tanding tim di peringkat 80 besar dunia Seperti Bahrain, Haiti, Zambia, Uganda, Suriah, Bolivia, dan Jordania Itu untuk uji coba periode Maret Sedangkan untuk periode 12 hingga 20 Juni Terbuka kemungkinan berlangsung di luar negeri Mengenai hal ini Indra Sofri akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Sintayong Kami tidak menutup kemungkinan ada lawan yang ajak kita keluar Kita main di luar negeri Tapi untuk kali ini kita mainnya di dalam negeri Ucap pelatih asal Sumatera Barat itu menjelaskan Timnas Indonesia melawan Kurasaw pada FIFA Majidai September 2022 Skuat Merah Putih meraih kemenangan dalam dua pertemuan atas timnas dari negeri wilayah Karibia tersebut Tentu ini menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia Dimana jika menang melawan peringkat 80 FIFA dunia Maka peringkat FIFA timnas Indonesia akan terdongkrak Hasil terbaik tentu sudah bisa kita pastikan Dengan hadirnya tiga pemain keturunan Yaitu Joryamad Sademalos dan Saini Patinama Dan tentu untuk Elkan Bagot pemain keturunan Klubnya pun tidak ada alasan untuk melarangnya Agar bisa dipanggil untuk timnas Indonesia di Femajde Maret 2023 Menarik untuk menantikan laga timnas Indonesia di Femajde Maret 2023 Melawan peringkat 80 FIFA dunia Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Dan tiga video kami selanjutnya Dan salam olahraga Sub indo by broth3rmax